Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita akan melanjutkan ya Pradingan untuk forklay TCM 5 ton Yaitu masalah pengelasan Ini tim, dari tim pengelasan sudah ada ini? Iya Siapa namanya? Indra Oh Pak Indra Dan ini untuk masternya? Pak Iwan Pak Iwan ya Nah ini teman saya, Pak Yair Untuk selanjutnya kita serahkan kepada tim builder Pokoknya untuk bagaimana pengelasannya dan untuk pemakaian kawat-kawatnya bagaimana Karena itu dari tim builder yang lebih paham Oke, kita ikutin terus Brang Ya, saya dari tim builder Sudah mendapatkan laporan dari tim mekanik Mr. Kopral akan menindak kelanjuti temuan dari badan sertifikasi Masalah retakan, masalah retakan backrest, kita sudah siapkan alatnya, trapolas, cutting trot, dan mesin gerinda Untuk lebih lanjutnya, untuk melakukan pekerjaannya, kita kenalkan Pak Iwan dari tim builder Ya, terima kasih Di sini kita menindak kelanjuti hasil pemakaian dari mekanik ya Untuk perbaikan ataupun ripet pengelasan seperti ini Untuk secara tekniknya, mari saya jelaskan Pak Jadi, begini Pak Di sini kan Ada kertakan Karena dulunya pengelasan ini Kawat-kawatnya tidak sesuai Untuk kebutuhannya Intinya Tidak sesuai dengan material ini Ini kan Besi coran Pak ya Kita dulu pakai RB Sekarang kita Akan lakukan Dengan kawat-kawat RB Sesuai Jadi, untuk Untuk Pengelasan ini Harusnya pakai LB 522 Tapi Untuk pengelasan Besi hancuran Atau Bajai ini ya Besi hancuran lah Kita harus Lakukan pre-heighting Maksudnya Pemanasan Pakai Blender atau cutting touch Kita panasin dulu Sampai sekitar 200 Derajat Baru kita lakukan pengelasan Tujuannya apa? Tujuannya itu Biar Penusukan kawat las ini Bisa masuk lebih dalam Karena ini kan Material ini saat keras Pak Kalau langsung kita las Penusukan kawat las ini kurang dalamnya Jadi harus Harus dilakukan Pemanasan atau pre-heighting Dipanasin pakai Cutting touch Setelah panas Baru kita las Jadi Sampai sini saya jelaskan Pak Yang Untuk Lebih detail Ataupun Cara pengerjaannya Mari kita Simak bareng-bareng Sip Oke teman-teman Tadi masalah pengelasan Sudah dijelaskan Sama Pak Iwan Sebelum melakukan Pengelasan Kita siapkan dulu Alatnya Ijin kerja dulu Ijin kerja permitnya Sama APD nya Seperti sarung tangan Kedok las Kacamata Sama Per blanket Untuk nutupin ban Biar kena percikan api Sama Apar Kita udah siapkan Untuk Itu tinggal kita Melakukan kegiatan pengelasan Teman Ini kita lagi melakukan Kegiatan Pengelasan backrest nya Langkah-langkahnya Pertama kita melakukan Pemanasan Pada backrest Tersebut Dilakukan Sama Pak Iwan Langkah selanjutnya Setelah kita melakukan Pemanasan Kita Lanjut Pengelasan Oke teman-teman Setelah kita Lakukan pengelasan Inilah hasilnya Saya jelaskan sedikit ya Teman-teman ya Ini Tadi kita lakukan Pengisian Pengisian Secukupnya Kira-kira Berapa layar Tadi kita sih 10 sampai 11 layar ya Ketika sudah Melakukan pengisian Sampai Secukupnya Terus Kita bersihkan Kerak-keraknya Sampai benar-benar bersih Kalau bisa Setelah kita lakukan Pengelasan Seperti ini Kita kasih Anti karat ya Nggak jadi Nggak berkarat Gitu Yang dilakukan Pengasihatan Mungkin Seperti itu Yang bisa saya jelaskan Untuk Kritik Saran Silahkan teman-teman Tulis di Comment ya Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar Kita bisa Sharing Saya berbagi ilmu Oke Sian Terima kasih Sian Pak Rahmat Saya mohon Pastikan Untuk Pengelasan Sudah selesai Pak Rahmat Ini Masalah Pengelasan Dekres Dari Tim Sudah selesai Dan kita Sudah Lakukan Anti karat Atau Anti Korosif Untuk Tahap Selanjutnya Saya serahkan Lagi Ketema Ketem Mekanik Pak Rahmat Oh iya pak Saya meksubkan dulu ya pak Oke Terima kasih pak Pak Untuk Kerjaan selanjutnya Kita akan Lanjutkan Untuk Pengantian Kan ya Mungkin Nanti saya Panggilkan Untuk Mr. Kopral Dan Biar Biar Mr. Kopral Mr. Kopral Ini Untuk Pengalasan Sudah Selesaikan Untuk Selanjutnya Dari Investikasi Survivor Kita akan Lanjutkan Untuk Pergian Gantikan Oke Bro Untuk Tahap Selanjutnya Kita akan Melakukan Penggantian Ban Sebelum Kita Melakukan Penggantian Kita Siapkan Sarung Tangan Untuk APD Pipa Dan Kunci Roda Terus Ikuti Simak Dan Sudah Diatan Kita Ya Oke Setelah Morrodanya Sudah Dikendorkan Kita Lebih Dahulu Siapkan Alat Pendukungan Stopper Ban Dan Dua Buah Balok Dan Untuk Ini Ban Barunya Ya Ada Dua Untuk Penggantian Ban Sebelah Luar Depat Kanan Kiri Oke Kita Ikuti Aja Di sana Berkopla Oke Ini Kalau Kita Taruh Di Ban Dan 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 Anan Dan Kiri Oke Posisi Sudah Siap Tinggal Operator Lagi Ke Depan Ini Posisi Ban Luar Sudah Ganti Ini Metode Yang Biasa Kita Lakukan Untuk Berganjian Ban Depan Luar Dan Kita Pasang Stopper Ada Topper Dan Topper Kodin Garbunya Dan Untuk Sudah 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 Semua Ya Tinggal Kita Melakukan Kelepasan Bannya Harus Hati-hati Jangan Sampai Terjempet Ya Oke Ini Untuk Bannya Sudah Terlepas Bisa Kopi Dulu Ini Kita Kopi Dulu Ini Para Pecinta Kopi Hitam Kita Kopi Dulu Oke Ini Lepas Ban Depan Kiri Luar Ya Nah Oke Brek Ini Karena Kita Melakukan Kelepasan Ban Yang Luarnya Aja Maka Untuk Mur Dalamnya Enggak Kita Lepas Ya Ini Untuk Ban Dalamnya Enggak Kita Lepas Makanya Kita Lakukan Pengganjalan Posisinya Di Ban Yang Dalamnya Ya Nah Ini Yang Selama Ini Kita Lakukan Sejauh Ini Masih Safety Untuk Melakukan Pengganjalan Karena Untuk Ban Dalamnya Ada Mur Tersendiri Jadi Ada Pengikat Tersendiri Ya Nah Mungkin Untuk Sobat Kita Semua Yang Melakukan Penggantian Roda Mungkin Ribut Untuk Melakukan Pengganjalan Di Maslip Atau Di Apa Nah Cukup Kita Lakukan Di Roda Yang Sebelah Dalam Oke Jelas Grup Nah Kalau Sudah Jelas Kita Ngopi Dulu Grup Ya Mantap Pokoknya Grup Untuk Kopi Itu Tetap Spesial Saya Itu Ini Ban Sudah Terpasang Baru Untuk Kiri Kanan Sebelah Luar Kita Akan Lakukan Cek Kembali Untuk Kaun Ya Gimana? Pak Kokan? Ya Untuk Ini untuk Ban sudah Selesai Pak Oke teman-teman kita sudah menyelesaikan pekerjaan pemasangan ban, kita sudah meng-closing semua kemuan dari badan supaya inspection ya. Selanjutnya mungkin kita serahkan peralatan ini ke operasional untuk siap dipergunakan. Oke bro, ini kita terakhir ya untuk melepas safety-nya yaitu ganjel. Oke mari kita lepas. Terima kasih. 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 Oke, kegiatan dari TCM 5 ton sudah selesai semua. Mulai dari pekerjaan maslip, pengalasan backrest dan penggantian ban sudah selesai semua dan siap untuk digunakan oleh operation. Dan ikuti kegiatan kami di Dokter Besi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mekanik! Yes! Terima kasih.